melepas penat setelah sekian lama bekerja bagai kuda Deddy memutuskan untuk mengambil jeda Deddy ingin liburan tapi bukan liburan yang seperti biasanya Deddy ingin menyatu dengan alam Deddy memutuskan untuk pergi memancing di laut agak canggung Deddy melempar umpan melambung waktu telah lama berlangsung tak satupun ikan datang berkunjung Deddy bingung padahal di kantor Deddy adalah pemancing uang yang ulung namun di alam liar pengetahuan Deddy ternyata masih nanggung Deddy menunggu sambil merenung strike akhirnya ada ikan yang terjerat tali pancing menegang erat dengan tenaganya yang kuat Deddy menggulung benang dengan semangat terbayang akan ikan tuna yang lezat Deddy terus menggulung hingga ikan mendekat namun setelah ikan mendarat Deddy terperanjat ikan yang ia pancing seperti cacat ikan sebelah kata orang sebelah ikan sisa nabi kata orang yang lain lagi jawaban demi jawaban malah membuat Deddy semakin penasaran ikan apa yang ia tangkap barusan dalam video kali ini kita akan cari tahu lebih banyak tentang flatfish alias ikan sebelah ya mereka terlihat tidak umum bahkan sebagian orang menyebut mereka sebagai ikan yang aneh dan sesuatu yang aneh akan memicu imajinasi manusia alhasil ikan ini mendapat julukan lain yaitu ikan sisa nabi tapi apakah ikan sebelah ini bagaimana mereka hidup dan mengapa mereka hanya mengembangkan sebelah tubuh mereka ikan ini sebelumnya sudah pernah saya bahas di video yang lama tapi kayaknya kok kurang detail ya jadi saya akan mencoba membahas ulang ikan ini dengan lebih detail mari kita coba sebelum kita lanjut saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria Tolor Kucing Purel X Rashad Fajar Pradana Sofyan makasih ilmunya bang disnaker.id mawana amin yetesis again bird fans Alam Semenit Forever winner inner circle terima kasih majodoh form babut manisnya kamu Alam Semenit bang gacor semakin gacor sandi nengendi mas patrick nyitnyit hd arp273 underscore solar devian Alam Semenit wibu faedah anak sekolah yang pusing valentino anca aj hasbird channel shogun kebonya tukang sablo kucing telur satu jawami al kalim ppkm aja terus istrinya yun wo nidit saja saya satpol acong 507 pacarnya eva pemuda tersesat abek luwut ito libi babang cangkul emilia roblox maafkan aku ketonggeng air 38 bumi dipasen aja ya apache sni suro beta namaku gak usah disebut min kepak sayap ke alam semenitan 404 not found umamin underscore umamin imi di address aja kewibuan alsem woodson ronan dan assalamualaikum mamang pluronectiforms atau flatfish adalah ordo teleustae yang cukup makmur dengan sekitar 500 spesies yang dikenal mereka juga disebut heterosomata dan kadang-kadang diklasifikasikan sebagai subordo persiforms saudara jauh tuna anglerfish dan kuda laut ini mempunyai wujud seperti ikan yang cacat karena mereka memiliki bentuk tubuh sewajarnya ikan dari kelas actinopterygi namun mereka hanya menggunakan satu sisi tubuh mereka dan yang menariknya mereka termasuk organisme yang cukup berhasil kunci keberhasilan mereka adalah menjadi asimetris ikan sebelah dewasa adalah predator penyergap yang bersembunyi dan mengintai di dasar laut mengambil keuntungan dari bentuk datar mereka untuk berbaring menyamarkan diri dan menangkap organisme kecil yang berkeliaran di dekatnya mereka berbaring miring memiliki kepala miring yang khas dimana dua mata bergabung di satu sisi tubuhnya dan kedua mata ini mengintip dari atas tumpukan pasir di dasar laut teman-teman pasti sudah tahu kalau banyak ikan yang pipih yang sering terlihat di dasar laut yang paling terkenal adalah ikan pari dan ikan skate tapi tidak seperti ikan sebelah susunan tubuh ikan pari dan ikan skate masih simetris nah ikan sebelah sepertinya pengen seperti mereka tapi dengan cara mereka sendiri jadinya ya gitu unik mereka dibedakan dari sisi kiri atau kanan dimana mata mereka bertemu serta pewarnaan dan bentuk tubuh mereka dari 500 spesies yang diketahui dan penamaan yang berbeda di setiap negara membuat ikan ini sulit dikenali tanpa pengamatan yang mendetail ikan sebelah yang paling populer adalah place dab flounder sole turbot megrim dan bril untuk orang awam agak sulit membedakan mereka tapi mancing mania mantap pasti familiar dengan mereka tapi yang gak tau ya gak apa-apa masih sah aja kalau kamu menyebut semuanya sebagai flatfish atau ikan sebelah atau ikan sisa nabi ikan sebelah adalah pemangsa penyergap yang ditemukan di hampir seluruh dasar laut di seluruh dunia mereka hidup di area bentik atau dasar laut hingga kedalaman 900 meter tubuh ikan ini rata dan mereka berenang miring dengan sisi kiri atau sisi kanan menghadap ke dasar laut mereka sering beristirahat di dasar laut dengan mata mencuat ke atas sembari mencari mangsa meskipun kebanyakan ikan yang sebelah hidup di air asin beberapa spesies diketahui beradaptasi untuk hidup di air payau atau berenang di sungai pesisir flounder bintang di samudera pasifik bahkan ditemukan mampu hidup di air tawar saya udah bilang belum kalau ikan ini juga punya kemampuan berubah warna kemampuan merubah warna mereka sangat luar biasa jadi kamu harus pasang mata kamu biar terang dan begitu tahu bentuk dan warna-warnanya kita seakan memiliki pemikiran kedua mereka ternyata gak sejelek itu tapi sepertinya kita harus setuju kalau mereka memang asimetris simetri sangat menghiasi alam semesta rencana dasar tubuh sebagian besar binatang termasuk manusia mengacu kepada simetri ada simetri bilateral simetri radial serta simetri spherikal dan ini terlihat pada beberapa binatang yang ada di sekitar kita simetri bilateral begitu lazim terjadi di dunia binatang sehingga banyak ilmuwan berpikir bahwa bentuk ini bukanlah suatu kebetulan karena sebenarnya ada lebih banyak cara untuk membentuk rencana dasar tubuh asimetris daripada simetris namun bukti fosil menunjukkan bahwa simetri bilateral diamati sudah terjadi pada binatang sejak 500 juta tahun yang lalu dan ini berhubungan dengan kesehatan otak karena tubuh yang simetris akan lebih mudah diproses otak saat berada dalam orientasi dan posisi yang berbeda sehingga mempermudah persepsi visual simetri juga lazim dalam ilmu fisika yang menjalin aturan alam semesta kita simetri begitu menyatu dengan cara kerja alam semesta sehingga Albert Einstein menggunakan simetri sebagai prinsip panduan ketika ia menyusun teori relativitas umum dan logo S yang sangat populer di tahun 90-an pun simetris tapi lihat ikan ini hello why? kenapa mereka memilih bentuk seperti ini kalau mereka bisa hidup normal seperti ikan yang lain? para ilmuwan pun telah lama dibuat bingung oleh fisiologi yang asimetris dari ikan sebelah ikan sebelah adalah salah satu vertebrata yang paling asimetris di planet ini tapi sesungguhnya mereka tidak selalu seperti ini mereka memulai hidup mereka dalam bentuk yang simetris seperti ikan lainnya tapi kemudian mengalami metamorfosis yang spektakuler dimana larva yang simetris berubah menjadi remaja asimetris yang kedua matanya pindah di satu sisi kepalanya kemudian saat mereka pindah dari para ilan terbuka untuk hidup dan mencari makan di dasar laut perubahan kedua terjadi sisi tubuh yang menghadap ke bawah mulai kehilangan pigment kulit transformasi ini mengharuskan ikan sebelah mengalami perubahan radikal baik dalam fisiologi maupun perilaku untuk mencari petunjuk tentang bagaimana konfigurasi tubuh yang tidak biasa ini muncul tim peneliti yang dipimpin oleh Manfred Schartel di Universitas Wurzburg di Jerman meneliti dan mengidentifikasi gen yang membedakan ikan ini dari ikan yang lain dari penelitian ini mereka menemukan bahwa ikan sebelah memiliki protein peka cahaya di kulit mereka yang disebut Opsin Opsin biasanya ditemukan di sel retina pada mata dimana mereka berperan mengubah cahaya menjadi sinyal elektrokimia tapi di kulit ikan sebelah peran mereka adalah mengaktifkan asam retinoat yang mengontrol warna kulit serta mengaktifkan hormon tiroid hormon tiroid adalah salah satu hormon yang membantu metamorfosis pada kebanyakan binatang Profesor Manfred juga mengungkapkan bahwa pada tahap larva akhir ikan sebelah masih berenang tegak tapi agak miring ke samping sehingga tubuhnya tidak mendapat porsi sinaran matahari yang merata dan ini akan mengaktifkan Opsin ke tingkat yang lebih tinggi pada satu sisi tubuhnya yang mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan mata dan warna kulit yang pada akhirnya memungkinkan ikan untuk menyamping sepenuhnya namun Pak Manfred juga menyebutkan kalau proses ini bisa saja berasal dari mutasi acak yang dipilih oleh ikan sebelah secara alami karena mereka mungkin berpikir akan mendapat banyak keuntungan jika mereka pindah habitat ke dasar lautan ada dua bonus utama yang didapat dengan kemampuan untuk berbaring dan menyatu dengan dasar laut salah satunya adalah mereka dapat menyergap mangsa sambil kamuflase seperti scorpion fish yang sangat menyatu dengan dasar laut menurut Profesor Cullum Brown ikhtiologis dari Macquarie University di Sydney, Australia ikan sebelah seperti tidak ingin menjadi karnifora yang mengejar mangsanya dan dikejar pemangsanya karena kejar-kejaran akan menggunakan banyak energi mereka ingin cara yang lebih efektif ganti posisi satu mata ubah pigmentasi kulit beres mungkin mereka tidak terlihat indah karena tidak simetris tapi mereka tidak peduli mereka cuma ingin hidup dengan mudah dan nyaman sekarang kalau kita memperhatikan perilakunya rasanya tak salah jika ikan sebelah memilih menjadi asimetris dan memilih area bentik sebagai habitat utamanya karena adaptasi yang mengorbankan bentuk tubuh mereka sangat terbayarkan adaptasi utama adalah kamuflase ikan sebelah pandai menyesuaikan warna tubuhnya dengan dasar laut tempat hidupnya beberapa spesies seperti peacock flounder memiliki kemampuan menyesuaikan warna tubuhnya dengan cepat ikan sebelah mempunyai dua mata yang menonjol keluar dan berada di atas kepala berbeda dengan ikan lain yang umumnya kedua matanya terletak di sisi samping kanan dan kiri ikan sebelah memang tidak bisa secara langsung melihat dengan tepat area di bawah tubuhnya tapi bola matanya bisa bergerak dan melihat ke arah yang berlainan gerakan mata yang gak kompak ini memungkinkan ikan sebelah memiliki bidang pandang yang lebih luas jadi mereka bisa memantau keadaan sekitar sembari bersembunyi di bawah pasir kemudian ada hal menarik yang terjadi ketika ikan sebelah selesai bermetamorfosis jadi setelah semuanya beres matanya pindah ke satu sisi perubahan warna kulit dan rebahan di sisi sebaliknya mulut mereka masih tetap seperti mulut ikan yang normal jadi kelihatan seperti minyek tapi meskipun demikian mulut ini masih berfungsi dengan baik pada beberapa spesies ikan sebelah sirip samping mereka dapat difungsikan seperti kaki sehingga mereka bisa menggunakan gerakan perlahan dan tetap tersamarkan oleh keadaan sekitar karena gerakan perlahan tidak akan menimbulkan gelombang yang akan mengacaukan tumpukan pasir di sekitar mereka dari sini kita memahami kalau ikan ini benar-benar memanfaatkan organ tubuh mereka seiring mereka beradaptasi dan perubahan ini mengingatkan saya kepada pubertas yang dialami oleh manusia dimana kondisi fisik dan psikis seseorang bisa berubah 180 derajat yang ganteng jadi cakep yang cantik jadi menawan yang dulunya ceria jadi pendiam yang dulunya alim jadi fuckboy maksud saya jadi supel tidak ada dimorfismen seksual yang pasti pada tiap spesies ikan sebelah beberapa spesies memiliki perbedaan pada jarak mata beberapa memiliki perbedaan pada lebar tubuhnya pewarnaan kulitnya dan lain sebagainya begitu pun dengan cara mereka reproduksi perilaku reproduksi ikan sebelah bervariasi tergantung spesiesnya dan kebanyakan melibatkan serangkaian gerakan berenang bersama naik perlahan hingga 1 meter dari dasar laut gerakan berenang bersama ini dinamakan kopulasi pejantan memposisikan dirinya di bawah betina selama berenang kemudian jantan melepaskan sperma dan segera turun sementara betina menunggu sebentar lalu melepaskan telurnya ke kabut sperma yang baru dilepaskan pada beberapa spesies justru sebaliknya ikan betina lebih dulu melepaskan telurnya ke badan air dan kemudian dibuahi oleh pejantan betina dari beberapa spesies melepaskan lebih dari 1 juta telur pada saat kawin telur-telur itu akan mengapung di laut dan menetas dalam beberapa hari jadi harus diingat ketika kamu tidak sengaja menelan air saat berenang di laut kamu secara tidak langsung menelan sperma dan telur ikan sebelah bisa hamil gak ya? nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi nah hal ini dikenal juga dengan istilah aquospermae yang berarti pembuahan melalui mediasi air kasus ini memang pernah beberapa kali terjadi di dunia dunia hayal anak ikan sebelah yang baru menetas disebut larva panjangnya sekitar 1 cm dan berenang seperti ikan normal mereka juga memiliki satu mata di setiap sisi kepala namun setelah beberapa hari perubahan besar terjadi pada bentuk dan perilaku larva ikan sebelah mereka mulai mengubah orientasi dari vertikal menjadi horizontal kemudian satu mata mulai bermigresi ke bagian atas kepala pada beberapa spesies mulut mereka sedikit berubah tempat untuk mengakomodasi perubahan bentuk kepala dan orientasi tubuh metamorfosis akan selesai ketika mata berhasil pindah dan bertemu di satu sisi tubuh manusia di seluruh dunia tahu akan kelezatan ikan ini di seluruh dunia ikan sebelah adalah kuliner yang populer mereka terkenal akan kelezatannya tapi tidak hanya rasanya aja yang lezat ikan ini juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan orang yang kurang suka ikan pun biasanya terkejut ketika merasakan kelezatan ikan sebelah tapi gak sukanya bukan karena alergi seafood ya kalau itu sih memang harus menjauhi seafood mengkonsumsi ikan tanpa lemak seperti ikan sebelah sangat dianjurkan oleh praktisi kesehatan karena dapat membantu mengobati penyakit seperti tekanan darah tinggi mengurangi triglycerida stroke penyakit jantung degenerasi makula dan peradangan karena seafood tanpa lemak umumnya membawa kalori lebih rendah namun tinggi protein dan manfaat nutrisi lainnya seperti mineral dan asam lemak omega 3 selain untuk dikonsumsi ikan ini juga termasuk salah satu ikan penting dalam olahraga memancing ikan ini sangat agresif dan memiliki tenaga yang cukup kuat bahkan sobat angler di seluruh dunia berpendapat kalau ikan sebelah adalah pilihan utama bagi orang yang baru pertama kali mencoba memancing seperti dedy karena popularitasnya ada kekhawatiran kalau ikan ini mengalami kepunahan jika diambil secara berlebihan populasi mereka memang menurun khususnya halibut atlantik yang ditemukan di wilayah new england mid atlantik halibut atlantik adalah spesies ikan sebelah yang terbesar mereka dapat hidup hingga usia 50 tahun dan dapat mencapai panjang 4,5 meter serta berat hingga sekitar 318 kg mereka terancam punah karena pertumbuhan mereka yang lambat mereka tidak masuk ke tahap dewasa sampai berusia 10 hingga 14 tahun oleh karena itu mereka sangat rentan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan UCN mengklasifikasikan halibut atlantik sebagai terancam punah dan jumlahnya diperkirakan tidak akan pulih dalam waktu dekat hal ini telah mendorong Amerika Serikat untuk mengelola penangkapan ikan halibut atlantik di perairan pesisirnya peraturan laut atlantik melarang mereka untuk menangkap selain dipancing itu pun harus dilepaskan kembali jika ukuran mereka masih terlalu kecil tapi banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang seringkali menangkap mereka secara sengaja dengan menggunakan jaring pukat di dasar laut beberapa negara yang melarang penangkapan menggunakan jaring mulai melakukan konservasi dengan metode penambakan mereka menangkarkan ikan yang populasinya menurun mengembang biakan dan melepaskan ikan remaja ke alam liar lalu mengapa ikan ini juga dinamakan sebagai ikan sisa nabi sebenarnya ini adalah cerita turun temurun dalam agama islam ikan sebelah dikisahkan sebagai bekal yang dibawa nabi musa saat beliau hendak mencari nabi khadir ikan tersebut sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah sebagai bekal dalam perjalanan saat beristirahat di suatu tempat nabi musa memakan sebagian bekalnya untuk menganjal perut setelah ia memutuskan untuk tidur tidak disangka ikan yang sudah dimakan nabi musa itu hidup kembali dan mencari jalan menuju laut selepas beristirahat nabi musa meneruskan perjalanannya kemudian di tengah perjalanan nabi musa kembali merasa lapar dan bermaksud memakan sisa bekalnya tadi ternyata setelah wadahnya dibuka sisa ikan yang sudah dimakan tadi sudah tidak ada pada era darwin ikan ini sempat menjadi kontroversi dan perdebatan sengit antara pemuka agama dan ilmuwan pemuka agama menekankan bahwa ikan ini adalah bukti jika Tuhan berkehendak maka apapun bisa terjadi tapi perbedaan sudut pandang ini sebenarnya disebabkan oleh penampakan fisik ikan dewasanya saja sebelum ditemukan fosil dan sebelum dilakukannya penelitian menyeluruh dari tahap larva ke tahap dewasa setelah penelitian menyeluruh dan beberapa bukti fosil telah ditemukan ilmuwan menyatakan kalau ikan ini memang berevolusi dari ikan yang berenang secara normal survival of the virus ini berarti jika suatu makhluk ingin selamat dari kepunahan mereka harus melakukan sesuatu salah satunya adalah beradaptasi dengan lingkungan barunya sama seperti manusia manusia sering merasa superior tapi sesungguhnya mereka adalah makhluk yang relatif lemah terhadap mikroba jika ingin memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik vaksin vaksin ada yang ditetes dan ada yang disuntik disuntik memang sakit tapi kalau vaksinnya harus vaksin yang disuntik ya kenapa enggak jadi ikan sebelah ini memang tidak terlihat bagus karena asimetris tapi itu hanya di mata manusia aja karena sesungguhnya ikan ini tahu bagaimana mempertahankan kelangsungan hidupnya ikan ini masih bisa berfungsi seperti ikan lain bahkan lebih baik daripada ikan yang mengambang di badan air ikan sebelah mungkin merupakan anomali anatomi yang paling dikenal mereka menolak tunduk pada aturan alam yang serba simetris tapi entah bagaimana mereka tidak terkena seleksi alam justru sebaliknya ikan sebelah adalah contoh nyata dari seleksi alam itu sendiri evolusi mampu menghasilkan ikan bottom feeder yang sangat ramping dan simetris seperti ikan skate dan ikan pari tapi ikan skate dan ikan pari memiliki rancangan tubuh yang memang masuk akal bagi manusia perut dan mulut di bagian bawah serta mata dan moncong di tempat yang memang semestinya tapi ketika keadaan sekitar dari suatu organisme berubah sehingga mereka memerlukan bentuk tubuh yang bisa menyesuaikan evolusi tidak bisa merencanakan semuanya evolusi hanya bekerja dengan apa yang dimiliki oleh sebuah organisme jika pada akhirnya organisme berubah bentuk menjadi seperti monster tapi bisa bertahan hidup ya gak apa-apa memang akan terlihat aneh tapi yang penting organ tubuh masih berfungsi dengan baik dan itulah yang disukai para ahli biologi tentang ikan keanehan fungsional mereka dan saya termasuk orang yang melihat sisi yang lain daripada sisi yang ditunjukkan di mata beberapa orang ikan sebelah ini sangat aneh tapi menurut saya mereka keren dan dari ikan sebelah kita belajar bahwa tidak selamanya sesuatu harus terlihat indah untuk menjalankan fungsinya fungsi harus lebih utama daripada gengsi karena kalau kamu mengutamakan gengsi kamu akan harus selalu memenuhi keinginan bukan kebutuhan dan akhirnya makan jadi gak kenyang tidur jadi gak nyaman hidup jadi gak tenang karena selalu kepikiran cicilan dan komentar orang-orang terima kasih telah menonton sampai menit ini saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada alam semenit jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini cek deskripsi video disana teman-teman bisa menemukan segala jurnal literatur dan referensi saya dalam menyusun naskah kepada teman-teman yang baru subscribe selamat bergabung semoga apa yang disajikan alam semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua jika suka dengan pembahasan dari alam semenit like video ini dan share karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini ikuti perkembangan semua hal yang aneh menjizikan dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati